Predator Ferang S3, nah ini untuk chambernya seperti ini ya om Jadi kalau sampai ingin dikonsep ke bocap kayu, nah gitu istilahnya ya om Tinggal copot aja as popornya, montin bawahnya, nah ini tinggal dilepasin aja ini Bisa dijadikan, dijadikan bocap kayu, chambernya gitu ya om Soalnya ini basicnya itu, chambernya itu Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat selalu, semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya om Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan apa ya om Kegiatan update stock, ready stock varian Feron X3 ya om Varian Feron X3 ready stock om Ini masih sisa indenan ada sekitar 8 unit ya om, ready stock Jadi yang minat atau ingin melakukan order langsung saja tidak perlu inden ya om Soalnya ini ada lebihan dari indenan masih ada 8 unit kurang lebihnya Langsung saja ya om, terus saya akan membuatkan video panjang lebar Review detailnya seperti apa kurang lebihnya itu sudah pernah saya buatkan ya om Di video-video sebelumnya Jadi kalau Samen ingin menyimak lebih detailnya untuk varian Feron X3 Bisa tonton di video-video sebelumnya aja ya om Ini kegiatannya kita buatkan video ready stock Kegiatan video ready stock, spill ready stock ya om Untuk varian Feron X3 nanti sekalian tak spillkan Untuk kegiatan proses pengiriman-pengiriman juga Pokoknya simak terus sampai selesai ya om Ya terus kalau untuk yang sekarang varian Feron X3 nya Ini kita rakit ya om, kita rakitkan menggunakan tabung 500 cc semua ya om Panjang laras 65 cm ya om Untuk varian yang sekarang kita rakitnya Untuk varian Feron X3, tabung menggunakan 500 cc Terus panjang laras 65 cm semua yang kita readykan Jadi kalau si om ingin konsep bugilan ya tinggal ditanyakan saja Atau tinggal diinfokan di whatsapp admin ya om Pokok misalnya ingin bugilan seperti tabung 300 cc Panjang laras 45 cm Terus tinggal menyusulkan aja om Nanti tak spillkan ada yang indenan itu Menggunakan tabung 360 cc Panjang larasnya 45 cm Nanti om guna lebihnya seperti apa menampakannya Nanti tak spillkan Pokoknya tinggal permintaan om Untuk hal itu tinggal permintaan aja Tapi kalau untuk yang sekarang yang kita readykan Itu kita menggunakannya tabungnya 400 cc 500 cc semua Kita pasangnya Terus panjang laras 65 cm Jadi tinggal si om aja Kalau ingin ada perubahan Perihal tabung atau laras Nah gitu ya om Untuk varian Feron X3 nya Nah ini kita readykan 3 warna Warna grey Kombinasi merah marun ya om Merah tua Terus sama warna hijau army Sama bul hitam yang kita readykan Untuk perihal masalah warnanya Nah kalau untuk detailnya Cemburnya apanya Itu udah pernah saya buatkan Di video sebelumnya ya om Jadi tinggal si om Tonton aja di video-video sebelumnya Terus apa lagi ya om Ya ini sekalian Saya terangkan ya om Untuk perihal yang banyak tanya Di apa ya Di konten saya Yang saya buatkan vlog di Bocap Immortal Yang tanya ya om Nah ini untuk konsepnya Ini untuk apa ya Predator Feron X3 Nah ini untuk Cemburnya seperti ini ya om Jadi kalau sampai ingin Di konsep ke Bocap Kayu Nah gitu istilahnya ya om Tinggal copot aja Ini as popornya Terus Monting bawahnya ini ya om Copot aja as popornya Monting bawahnya Nah ini tinggal dilepasin aja Bisa ini bisa dijadikan Bocap Bisa ini bisa Dijadikan Bocap Kayu Untuk Apa ya Nyebutnya ya Chambernya Gitu ya om Soalnya ini basicnya itu Chambernya itu 11-12 dengan yang Varian bocap Immortal ya om Untuk varian chambernya Bisa Dibentuk tactical Seperti ini Bisa dibentuk Bocap Popor Kayu Nah gitu ya om Soalnya ini kan Chambernya sama Seperti Bugilan yang Bocap Immortal Nah ini kalau Dilepas ya om Tak lepasin semua aja Biar kelihatan Nah seperti ini ya om Ini udah Tak Apa ya Tak copotin semua Untuk Variasi-variasinya Nah Chambernya Hampir sama Ya memang sama Seperti Bugilan Immortal ya om Yang pada tanya om Itu bisa dibentuk Taktikal atau tidak Bisa kalau sampe Nambilnya yang Varian Feron Soalnya dasarnya udah taktikal ya om Jadi kalau sampe Nambilnya yang Immortal Kalau mau dibentuk Taktikal Kalau sampe sendiri Pasti gak bisa Soalnya harus beri Ini Ini itunya bikin Ini itunya Setilanya gitu ya om Kalau sampe belinya Dari Feron X3 seperti ini Terus mau dibikin Bocap Kayu Nah Tidak dilepasin aja om Lepasin mounting Bawahnya ini Ini udah tak lepasin ya om Ini kan mounting bawahnya Di bawah sini Nah gini ya om Ini udah tak lepasin Terus ini Tempel-tempelannya Variasi Taktikalnya ya om Ini Terus Terus Ya bawahnya tadi udah dilepasin lagi Terus kalau mau Pedek lagi tinggal dilepas ini Belakangnya ini om Untuk pelindung powernya Om ini untuk pelindung powernya Tapi kalau Gak dilepas juga ya gak apa-apa ya om Malah lebih aman untuk pelindung powernya Nah ini Nah jadinya ini Ini tinggal dibikin Pasang tabung Pasang laras Nah tinggal dibikinkan aja Popor kayunya om Nah om Tinggal dibikinkan aja popor kayunya Jadi Bugilan Bucap kayu Nah gitu ya om Jadinya Soalnya dasarnya Dasarnya sama Konsep chambernya ini Seperti konsep chamber Yang Kita bikin Di varian Immortal Generasi kedua Gitu ya om Jadi kalau Yang melihat video di sebelumnya Om itu bisa gak Dibikin taktikal Dibikin Predatoran Kalau dari Bugilan Immortal Kalau sampe sendiri Yang ngatur pasti Bakal kesusahan Kalau sampe Ordernya langsung Yang dari varian Feron Nah tinggal dilepas-lepas aja Variasinya ya om Seperti tadi Bawahnya ini Tak terangkan Bawahnya Terus Ini apa Variasi-variasi Taktikalnya ini kan Yang nempel-nempel Disini kan gitu ya om Yang nempel-nempel Disini gini Nah gitu om Yang kandil Disamping-samping Tinggal dilepasin aja Nah ini udah jadi Chamber Bocap Nah gitu ya om Ini untuk varian Feron X3 Tak ulangin lagi ya om Ini dasarnya Kalau Yang ingin Apa ya Bogek Bocap kayu Istilahnya gitu ya om Yang ingin Bocap kayu Tinggal dilepas-lepas aja Variasi-variasinya Nah bawahnya Bawahnya Terus Sampingnya juga ya om Tinggal dilepasin aja Nah ini tinggal dibikinkan Pompor kayu Udah bisa jadi Bocap kayu Pro CNC Stainlisan Ini kan Dalamnya kan Stainlisan Pernah tak buat kan videonya Videonya Di sebelum-sebelumnya Review jelasnya Untuk varian chambernya ya om Terus kalau Sampean ordinal yang Misal dari Varian Immortal Yang generasi kedua Kalau dibikin taktikal Bisa Kalau Sampean bisa lagi Balik lagi seperti itu gitu ya om Soalnya kan harus bikin ini Bikin tampil-tampilannya Seperti ini Duduk-dudukannya Terus Baut-bautnya semua kan Harus dipas-pasin semua Kalau Sampean alatnya komplit Mesin-mesin Hubut dan lain-lain Di rumah ada Ya pasti bisa Puncinya disitu om Jadi kalau Sampean ada yang tanya Mendingan Saran saya Kalau ingin dibikin Bocap bugilan Nah ambil varian feron Bisa dibikin Bocap kayu Bisa dibikin predator Kalau yang dari Immortal Dibikin predatoran Bisa Asal Sampean bisa Balik lagi seperti itu gitu om Soalnya Bikinkan lagi duduk-dudukannya Soalnya kalau Chambernya ini kan Sama ya om Kita basicnya sama Cember feron Terus kita Pasangkan di Varian Immortal Yang generasi kedua Harganya pasti selisih jauh Karena proses ya om Bikin duduk-dudukannya Tadi Bahannya juga Tempel-tempelannya Variasinya Proses pengerjaan Dan bahannya yang Memakan Modal lebih gitu ya om Jadi yang Harga jualnya Lebih tinggi Yang varian predatoran Soalnya ini kan sudah siap pakai Jadi kalau Sampai ingin dibikin Bocap kayu Ya setinggal dibikin Papor kayu gitu ya om Terus ya Mungkin kalau untuk Singkat Apa ya penjelasannya ya om Barangkali ada yang kurang jelas Atau gimana ya Tinggal di-info kan saja Dekisi video Nomor pasap admin Terus Ya semoga saja Jelas gitu ya om Apa yang saya penjelaskan Mungkin agak bulat-bulat Tapi intinya ngono gitu ya Saya sendiri ya bingung jelasinnya om Ini agak rumit gitu Terus lanjut lagi ya om Tak sepilkan aja om Ya untuk varian Update stock yang lain Terus Veron ini ya om Ya tak sepilkan untuk varian warna-warnanya Yang ready Warna merah Warna hijau Warna beli hitam ya om Ya tak sepilkan semua Sama update stock yang lain Biar gak kepanjangan waktunya om Nah ini Tak sepilkan om Untuk varian Veron Nah ini ya om Yang warna full hitam Warna hijau army Terus Grey Kombinasi warna merah Yang kita readykan sekarang ya om Tabunya 500 sisi semua Yang kita pasang Yang panjang laras 65 cm Ya om Ini untuk varian Veron nya Terus untuk stock stock yang lain Tak sepilkan Mulai dari sebelah mana dahulu ya om Tak sepilkan Mulai dari Sebelah sini aja om Yang varian predatoran aja ya om Nah mulai dari sebelah sini Yang varian predatoran Nah ini predator 500 cc ya om Kita lurus Predatoran 500 cc ya om Tapi 500 cc Jadi tampikal ready stock Banyak varian pilihan warna nya ya om Tinggal di informakan saja Harga promobel Agustus ini om Yang varian predatoran Tabu 500 cc Terus geser lagi Nah ini untuk varian AFC Condor juga ya om Ini ready stock Banyak pilihan varian Ini promobel Harganya ya om Promobel Kemerdekaan 17an Agustus Geser lagi Nah ini untuk varian Bugilan Pini Ini review jelasnya Sudah tak buatkan di video-video Sebelumnya ya om Tinggal di simak saja Untuk lebih jelasnya Kurang lebihnya Untuk varian Bugilan Pini Ready stock ya om Harga promobel Di bulan Agustus om Promo kemerdekaan Geser lagi Nah ini untuk varian Apa ini FX IPEC MK3 Nah ini ready stock Ready stock Ready stock Varian FX IPEC Mk3 Nah silahkan Jaminan order Untuk varian FX IPEC nya Geser lagi Nah ini untuk varian Apa ini Untuk varian FX Maveric ya om Nah ya FX Maveric Aku lali terus menyebutnya Ini jenisnya FX Maveric Untuk varian warnanya Ada warna hijau Tosca Tosca Hijo Army Hitam kombinasi Merah Hitam kombinasi Green Dan full hitam Untuk FX Maveric nya Harga obral saja om Sepokongnya paling murah Untuk varian FX Maveric nya Power Plano besar Geser lagi Nah ini untuk Yang varian Predator Kraken Juga masih ready stock Tinggal 2 unit om Kraken yang generasi Ketiga Frame Rush Ori Frame Ras Bahan Buralium Untuk Predator Kraken Generasi Ketiga Lanjut lagi Nah ini untuk varian Predator Predator Ini varian Bocap Immortal nya Varian Bocap Immortal nya Ready stock Banyak om Ada sekitar 6 unit Nah ini om Tadi udah tak jelaskan Nah ini basic nya Chamber nya Chamber nya menggunakan Chamber Ferron X3 ya om Ini dalamnya Stainlisan sama juga Varian Bocap Immortal nya Ini udah yang versi Bocap Itu aja yang nyebutnya Varian Bocap Immortal Geser lagi Nah ini untuk varian Apa ini Varian Moroder Monolet Nah ini tempat hari udah Tak buatkan videonya Nah ini ready stock Banyak om Untuk varian Moroder Monolet nya Warna merah Biru Terus Full hitam Dan grey juga Untuk varian popor nya Yang masih banyak Tinggal diinfokan saja Untuk varian-varian nya Geser lagi Nah ini untuk varian bullpup Bullpup Bocap Gitu aja nyebutnya ya om Ada yang tabung 500 Ada yang tabung 460 Popor ada pulsar Popor model terbaru Dan popor klasik Nah tinggal Keinginan ya om Varian popor nya Ready stock Ada tinggal Ada 3 varian popor Nah untuk varian bocap Bullpup bocap nya Nah ini juga ready stock Banyak ini om Ada 10 unit kayaknya lebih ini Varian popor nya Terus ini untuk Moroder Monolet Bullpup monolet Varian bullpup monolet Nah ini ready stock Masih ada 3 unit Nah ini chamber monolet ya om Chamber monolet Tabung UD38 Ready stock Geser lagi Nah ini untuk varian Wilcat ya om Ready stock varian Wilcat nya Tabung UD38 ya om Untuk varian Wilcat nya Tabung UD38 Terus geser lagi Nah ini untuk varian Bulpup UD38 Yang chamber Tumpuk ya om Ready stock tinggal 4 unit Untuk varian Bulpup UD38 nya Yang varian chamber Tumpuk Nah ini untuk Stock stock yang lain Terus sampai Lanjut lagi ya om Tak sepilkan untuk Pengiriman Dan akurasi Paduranya ya om Sekarang lanjut Tak sepilkan Untuk proses Pengirimannya ya om Ini ada Pengiriman Pengiriman Nah ini untuk Apa ini Veron Nah ini yang punya Nyadra nya Punya nya Fokus om Punya nya om Iwayan Praya Mayana Dari Giancar Bali Nanti kita ambilkan video Test nya ya om Nah ini untuk jarak jangkauan saya Tuh yang padatannya Di belakang rumah sana Jauh ya om Tuh untuk jarak panduan saya om Tuh untuk jarak panduannya Nanti tak sepilkan untuk Hasil tes akurasinya ya om Untuk varian Veron Terus kalian ini tak sepilkan Yang pengiriman dahulu ya om Ini juga ada pengiriman Ini Veron Veron X2 X3 Bucapi Mortal Nah ini tak sepilkan Dari sebelah sini ya om Yang pengirimannya Biar itu masuk dalam Youtube Om nya pada minta Spil pengiriman Nah ini punya om Deddy Setiawan Dari Sulawesi Tengah ya om Baudopi Morowali Kecamatan kabupaten ini Untuk tutupi di Ketutup KB Kesensor cerita nih om Ini untuk unitnya Veron X2 ya om Yang ini om varian X2 Nah ini di order sama Punyanya om Deddy Setiawan Terus lanjut lagi Terus lanjut lagi Nah ini untuk Veron X3 Ini om nya Ini om nya request Menggunakan tabung 460 cc Panjang larasnya Kurang lebihnya 55 cm Tinggal permintaan ya om Kalau untuk basic nya Ini yang saya pasang semua Pakai tabung 500 cc Panjang larasnya 65 cm Jadi tinggal permintaan aja Kalau ingin diganti Seperti ini ya om Om Hardy Yanto Yang dari Kesensor om Metro Lampung Timur Ini untuk unitnya Ini sudah full stand Ini sudah sering saya bahas Ini lah ya om Untuk speknya Kurang lebihnya Untuk varian Veron Terus yang ini varian Bocap Immortal Yang generasi kedua Nah ini Bocap Immortal Yang generasi kedua Yang ada power plenumnya Disini ya om Yang Timpahari Udah Pernah saya buatkan Video review nya Nah ini orderanya Punyanya om Firdaus Dari Sumatera Selatan Lahat ya om Kesensor City om Ya Lahat Tanjung Sakti Bumi Ini untuk unitnya Varian Bocap Immortal Yang generasi kedua Terus lanjut lagi Nah ini varian Bull Pup ya om Nah ini untuk yang varian Bull Pup Nah Bull Pup ini ready stock banyak ya om Untuk varian Bull Pup Nah itu yang di sebelah sana itu ya Tinggal ditanyakan saja Untuk varian modelnya Untuk varian Bull Pup Nah ini untuk Bull Pup Om nya om Pilih yang varian popor klasik Tabung 500cc Panjang laras Kurang lebihnya 60 centian ya om Untuk panjang larasnya Tinggal permintaan saja Kalau untuk laras Mau laras yang panjang berapa Nah ini omnya Ordernya Dari Om Supra Kabupaten Kerinci ya om Diambi Ordernya full set Ada pompa Ada tele Mimis Tas Ya om ini 3 permintaan ordernya Yang paket hemat Seperti ini Yang murah meriah ya om Terus kalau yang full set Juga tinggal menyesuaikan Ingin full setnya apa saja gitu om Ini untuk varian Varian Untuk Ordernya ya om Nah kita lanjut lagi Kita sepilkan untuk Video tes akurasinya ya om Untuk varian Varian Bugilan Peron X3 ya om Sekarang saja Kita ambilkan video tes akurasinya Tidak Tidak Varian Varian Sampai Jadi Ini Bagus Masih Sekarang Loh Loh Sekarang 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 Nah ini sekalian aja lah, sekalian tak sepilkan update stocknya tadi terus Sama tampilkan video testnya hasilnya kurang lebihnya Ya pokoknya yang udah pada menggunakan varian Predator Veyron Pasti tau lah yang karakter-karakternya senapan yang dari sini Untuk varian Veyronnya Kurang lebihnya seperti apa untuk beriakurasi Harga murah meriah aja ya om Udah stainless-an Konsep bugelan Ini unitnya punya Om Iwayan Pramayana Terusnya dari Giancar Bali ya om Ini omnya ordernya ini sekalian request Apain jenisnya, disettingan regulator ya om Ya om ini full upgrade berarti omnya minta Minta regulator full Mezumi Dalamannya di upgrade ya om Terus sama popor lipat juga Kalau untuk basicnya harga 4.300.000 Standar ya om Belum regulator, belum Permizumi Pairnya menggunakan pair Baja pilihan ya om Masalah power Gak beda jauh dengan Mizumi Tapi ya tinggal balik lagi ke selera ya om Kalau untuk ingin upgrade lagi ke Permizumi Jadi Powernya kestabilan anginnya jadi lebih padat gitu Kalau untuk jarak jangkauan akurasinya Ya seperti tadi udah tak sepilkan ya om Terus kalau untuk Mimis Untuk Mimis Saya biasanya itu menggunakan Mimis Hercules Mimisnya om Jadi kalau sampai ingin menggunakan Mimis lainnya Ya tinggal menyesuaikan aja setelan anginnya Setelan powernya Tinggal menyesuaikan aja om Ya pokoknya semaksimal kita lah om Dalam pelayanan, dalam pengerjaan Terus apabila dirasa kurang ya mohon maaf ya om Intinya pelayanan seluruh Indonesia itu ya Ada kurang, ada Lebihnya ada push, ada minusnya Masalah akurasi, power Terus Apa ya kestabilan Tinggal di nilai sendiri aja om Sudah banyak ini yang pakai Ya saya sedang duni kok Nah itu ya om untuk hasilnya Pokoknya tinggal pemakainya lah om Pak lomba, pak ganti Oh sini sekalian coba Fokus, kita fokus nih Nah ini saya coba diteskan dengan magazine Nah seperti biasa ya om Sebelum kita kirim ya seperti ini Kita tata cek kondisi unitnya Terus kita coba ambilkan video testnya gitu ya om Semua orderan seperti tadi yang sudah saya sepilkan itu Seperti ini proses kita Udah di sini nih Sekiranya menurutnya Udah 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 Itu ya om Nah ini orderannya punyanya om Iwayan Pramayana Dari Giancar Bali Ini orderannya punyanya Iwayan Yang ini warna hijau ya Terus tadi ini kan ada yang minta request Seperti omnya ini minta request Terus tabung 360 cc Terus panjang larasnya Wongin jaluk 50 cm Jadi ya tinggal kita kerjakan ya om Tinggal permintaan Tapi untuk basicnya itu yang terpasang Untuk garapan saat ini ya ready stock tadi om Itu kita pasang pakai tabung 500 cc semua Terus panjang laras 60 cm Tapi kalau ingin om saya ingin ganti laras sekian Terus ingin ganti tabung sekian Nah tinggal di infokan saja Tergantung keterjaan stock juga ya om Misalnya kadang tabung kan Kehabisan stock Kena kayak gitu Yang ready ukuran bapak berapa Terus untuk laras juga Kadang kehabisan stock yang ready gitu ya om Harus proses bikin lagi larasnya gitu Jadi tergantung keterjaan stock Kalau ingin ganti-ganti dari basic model Basic yang ready seperti tadi gitu ya om Terus apa ya Ya mungkin cukup ya om untuk singkat video testnya Untuk varian feronnya ini yang punyanya om Imayan Tuh siapa mana yang lanjut lagi Ya mungkin cukup aja lah om Daripada kepanjangan Barangkali ada yang kurang jelas Atau ada yang ingin ditanyakan Tinggal di infokan saja om untuk varian-variannya Ready stock banyak Tinggal di infokan saja ke whatsapp admin Mungkin cukup dari saya Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel Terima kasih